Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 15. Supohin merasa dipermainkan, dia berang sekali apalagi ketika dia melihat baju bagian dadanya terkoyak sedikit oleh sabetan pedang manusia berpakaian hijau itu. Manusia, ahat, jangan kira aku manusia susu takut kepadamu tenaknya sambil bersikap menerjang kembai. Manusia berpakaian hijau itu menarik kembai pedangnya dia mundur dua langkah, tatapan matanya memandang Supohin dengan tajam. Yang tadi itu, hanya merupakan setitik pelajaran bagimu. Kalau aku memang bersungguh-sungguh, yakin hari ini kau tidak bisa kembai lagi kebutongsan untuk selamanya, sahutnya sinis pedangnya sekali lagi berkelebat sinarnya membuat mat menjadi silau. Supohin kelabakan, dia terdesak mundur dua langkah tepat pada saat itu, kepala Song Buncun menoleh ke arah Suwoye Ihu pandangannya dingin menusuk. Berapa banyak kaki tanganmu yang menyusup ke dalam Tianhua Seng Cheng kami tanyanya sinis. Suwoye Ihu tertawa lebar. Hengte menyehnap ke dalam kediaman Sao Chengcu memang harus menyediakan. Beberapa anak buah agar semua yang tidak diinginkan dapat terhindar Hei ini juga tidak merupakan kesalahan Hengte bukan sahutnya. Hawa pembunuhan perlahan-lahan naik ke atas kepala Song Buncun. Berapa jumtah keseluruhannya? Suruh mereka keluar sekaligus. Suwoye Ihu mundur satu langkah ketika melihat pemuda itu mendekatinya. Apa yang hendak Sao Chengcu lakukan tanyanya? Wajah Song Buncun kaku sekali. Kemarahannya telah sampai di puncak. Tadi Ciek Chong Kuan sudah mengingatkan diriku bahwa membunuh dirimu sama sekali tidak membahayakan keselamatan Ciehau kalau kau memang masih mempunyai sisa kaki tangan di sini. Sekalian suruh mereka keluar malam ini. Pertama-tama aku ingin membasmi penyelusut Tianhua San Cheng, termasuk dirimu setelah itu, aku akan mencari majikan kalian katanya. Kata-katanya diucapkan sepatah demi sepatah. Menimbulkan kekerasan hatinya. Suwoye Ihu berusaha menenangkan hatinya. Dengan membunuh Hengte, sama sekali tidak menguntungkan Tianhua San Cheng, sahutnya. Meskipun membunuhmu tidak membawa keuntungan bagi Tianhua San Cheng, tapi setidaknya aku dapat mengunjukkan pada dunia bulim, bahwa Tianhua San Cheng sama sekali tidak boleh dihina siapa yang memasuki Tianhua San Cheng dengan kera menyelusut seperti ini, akan menerima kematian, sahutnya tegas. Kau terlalu gegabah, jangan lupa bahwa Song Loh Yacu masih berada di tangan pihak kami, kata Suwoye Ihu. Majikanmu menawan Chiahu, kemungkinan besar karena ingin menguasai dunia persilatan. Nama Chiahu di dunia Kangou memang sudah terkenal. Majikanmu hanya ingin mengunjukkan kekuasaannya dengan menawan Chiahu. Tapi dia pasti akan memperlakukannya dengan baik. Sebagai manusia yang sedang mengembangkan sayapnya, dia tentu tidak berani menimutkan kemarahan orang banyak. Beful tidak sahut Song Bun Chun. Suwoye Ihu mengeiu selus jenggotnya yang tipis. Kepalanya manggut-manggut. Tampaknya Sao Cheng Chu telah memutuskan untuk membunuh Heng Te. Tidak salah aku membengkan kesempatan kepadamu dia menoleh kepada Ciek Ban Ching Ciek Cong Kean, pinjamkan pedangmu, katanya. Dia melihat Suwoye Ihu tidak membawa pedang Ciek Ban Ching segera mengiakan dia mencabut pedangnya dan disodorkan kepada laki-laki itu. Suwoye Ihu menggeleng-gelengkan tangannya. Heng Te tidak pernah menggunakan pedang, juga belum pernah bergebrak dengan siapapun juga. Kau tidak menggunakan pedang, aku memakai pedang biarpun kau mengatakan belum pernah bergebrak dengan siapapun juga, aku tetap akan turun tangan, kata Song Bun Chun tegas. Suwoye Ihu mengangkat bahunya, dia tertawa kering. Kalau Sao Cheng Chu tetap ingin turun tangan, pedang ton ada di tanganmu. Apalah yang bisa Heng Te katakan lagi sahutnya santai dia masih tenang-tenang saja. Ternpatnya dia mengira Song Bun Un tidak berani membunuhnya. Tangan Song Bun Chun telah menggenggam pedang panjang. Hawap pembunuhan telah tersirat nyata. Bagus. Ini permintaanmu sendiri bentaknya dia segera menggerakkan pedangnya. Serangannya ini sudah diperhitungkan dan menyerang bagian kening Suwoye Ihu. Permainan pedang Sao Cheng Chu dari Tian Hua San Cheng tentu dapat diperkirakan sampai di mana kehebatannya meskipun di ruangan yang tidak berapa besar itu masih ada sepasang manusia yang sedang bertarung, tapi perhatian semua orang lebih tertuju pada Song Bun Chun dan Suwoye Ihu karena merekalan pemeran utama malam ini. Apa yang dikatakan oleh Suwoye Ihu memang tidak salah. Dia tidak pernah bergebrak dengan siapapun dia tidak menangkis ataupun membalas serangan Song Bun Chun. Juga tidak menghindar seakan sedang menunggu kematian di tangan pemuda itu. Batok kepalanya bukan terbuat dari besi seandainya dari besi pun dengan kekuatan dan kepandaian Song Bun Chun, meskipun tidak terputus, tetap akan somplak sebagian besar. Sinar pedang berkilauan. Jarak antara pedang itu dengan batok kepala laki-laki itu tinggal ikimacun, tapi Suwoye Ihu masih tidak bergerak. Setiap metu yang ada di ruangan itu tertumpu padanya. Apakah Long San It Pei datang ke Tian Hua San Cheng memang untuk mengantarkan nyawanya? Lima Chun adalah jarak yang sangat dekat, tapi ketika jarak pedang itu tinggal satu Chun, wajah Long San It Pei Suwoye Ihu dipalingkan kekin tebasan pedang lewat persis di samping telinganya. Dengan demikian, pedang Song Bun Chun telah luput dari sasarannya menunggu sampai pedangnya ditarik kembali, kepala Suwoye Ihu sudah tegak seperti sediakala bagaimana menggambarkan kecepatan gerakannya. Dalam pandangan semua orang yang ada di ruangan itu, Suwoye Ihu sama sekali tidak bergerak seakan pedang Song Bun Chun hanya numpang lewat di bagian kepalanya saja. Song Bun Chun mempunyai perkiraan sendiri Long San It Pei mengaku belum pernah bergebrak dengan orang, tapi dia sanggup menghindarkan diri dari tebasannya dengan kecepatan seperti angin. Hal ini membuktikan ilmu silatnya sangat tinggi. Bagus runya lantang. Pedang kembali digerakan, tapi meskipun tidak menyerang sebanyak lima kali, hasilnya tetap sama. Ujung baju Suwoye Ihu tidak sempat tersenggol olehnya. Setiap kali serangannya sudah pasti akan mengenai tubuh orang itu, namun apa yang terjadi selalu di luar dugaan. Orang yang hadir di dalam ruangan itu adalah tokoh-tokoh kelas tinggi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Keruswoye Ihu melepaskan diri hanya Yook Sao Chun seorang yang dapat melihat dengan jelas. Dia memperhatikan sampai terpana. Terlihat juga wajahnya perlahan-lahan berubah. Dia membisiki Chiyok Lulan. Ternyata dia merupakan komplotan mereka. Chiyok Chiyulan menolahkan wajahnya. Komplotan siapa yang kau maksudkan tanyanya? Keru menghemdarkan diri Suwoye Ihu ini, sama dengan keempat pelayan Tiong Hwi Chiong titik. Baru saja perkataannya selesai, terdengar seruan Suwoye Ihu Sao Cheng Chu, harap berhenti. Sengbun Chun menarik kembali pedangnya. Apa yang ingin kau katakan? Tampaknya Sao Cheng Chu memang bermat membunuh Heng Teh baru beberapa jurus tadi saja sudah menunjukkan begitu banyak perubahan, Dan, kalau dilanfutkan, Heng Teh tentu akan terluka di bawah pedangmu, kata Suwoye Ihu. Sengbun Chun tertawa dingin. Jadi, kau berniat merubah keputusanmu dan akan menggunakan pedang tanyanya. Heng Teh selamanya tidak pernah menggunakan pedang, sahut Suwoye Ihu sambil tersenyum. Jadi, apa yang kau inginkan tanya Sengbun Chun? Heng Teh bermaksud meminta bantuan seseorang, sahut Suwoye Ihu tenang. Aku pernah mengatakan, kalau kau memang masih memiliki kaki tangan, panggil saja sekalian, kata Sengbun Chun. Kening Suwoye Ihu berkerut wajahnya lucu sekali dibilang tertawa, bukan dibilang. Bukan tertawa, bibirnya mengembangkan senyuman. Heng Teh bermaksud meminta bantuan dari kelompok delapan partai besar sahutnya. Matanya segera mengerling ke arah bucu Taisu dan rekan-rekannya dia memperhatikan mereka satu per satu. Sebetulnya di ruangan itu ada lima orang tokoh delapan partai besar, tapi Su Pohin sedang bertarung dengan manusia berpakaian hijau. Yang tertinggal adalah bucu Taisu dan Xiaolim Sikan Sitong dari Pat Kua Bun, Witing Sin Tiawa dan Liok Hap Bun, Hui Hang Isu dari Ciong Lampai. Manusia siswa, apa yang kau ocahkan? Tanya Song Bun Cung Garang. Apakah Sau Ceng Cu tidak percaya matanya segera terhenti pada diri Hui Hang Isu Liok Hui Peng, kau saja serunya. Apakah kau hendak bergebrak dengan pintu? Tanya Hui Hang Isu Heng Teh ingin meminta bantuanmu, sahut suwa ya ihu. Song Bun Cung mendengar nada bicaranya begitu serius, mau tak mau timbul rasa curiga dalam hatinya. Apakah kau ingin meminta pintu melawan Sau Ceng Cu Tia Hui Hang Isu sambil tersenyum? Suo ya ihu menganggukan kepalanya. Memang itu maksud Heng Teh sahutnya tegas. Tawa Hui Hang Isu semakin lebar. Manusia siswa, apakah kau bukan sedang bermimpi? Tanyanya. Suo ya ihu tersenyum kecil namun wajannya serius. Heng Teh baik-baik saja. Bagaimana dapat dikatakan sedang bermimpi? Hui Hang Isu mengangkat bahunya. Kalau begitu, pas Cepinto salah dengar katanya. Pendengaran Toheng sangat tajam. Lag Jeh pula belum terlalu tua untuk dikatakan. Tikun mana mungkin bisa salah dengar sahut suwa ya ihu. Baiklah. Apabila saudara Suo bukan sedang bermimpi, dan Prince Ho juga tidak salah dengar. Harap Suo katakan sekali lagi agar pintu lebih jelas, kata Hui Hang Isu. Tadi Heng Teh mengatakan bahwa ingin merintah bantuan Toheng untuk menyambut beberapa jurus dan saw ceng cuh, sahut suwa ya ihu. Perkataan saudara Mi, entah terpikir dari mana tanya Hui Hang Isu geli. Heng Teh tidak perlu berpikir ini adalah sebuah perintah, sahut suwa ya ihu tegas. Pertahan hampir sah, Ah Hui Hang Isu mengira tolinganya salah dengar. Kali ini dia menatap ke arah suwa ya ihu dengan metul, terbelalak. Kau memben perintah kepada Prince Ho tanyanya sekali lagi. Betul, Suo ya ihu menganggukan kepalanya dengan wajah serius yang Heng Teh maksudkan memang engkau. Dengan latar belakang apa pincah harus menuruti perintahmu tanya Hui Hang Isu garang. Tahukah Toheng ini perintah dari siapa? Hui Hang Isu melihat wajah orang sangat serius, hatinya semakin curiga. Perintah dari siapa tanyanya? Bibir Suo ya ihu tersenyum mengejek. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah lemcana batu kemala dan balik saku bajunya. Lencana itu dikelilingi emas dia menimang-nimangnya dalam genggaman wajah Hui Hang Isu berubah seketika melihat lencana Giyok itu. Toheng pasti mengenali lencana ini sindir Suo ya ihu ketus. Tentu saja Hui Hang Isu mengenalinya lencana itu hanya bofeh dimiliki oleh Ciyang Bun Jin dan Ciyong Lempai siapa yang melihat lencana itu bagaikan bertemu ketuanya sendiri. Hui Hang Isu melihat Suo ya ihu mengeluarkan sebuah lencana Giyok dan balik saku bajunya. Dia juga melihat perubahan wajah Hui Hang Isu ketika melihat lencana tersebut dengan penasaran. Dia bertanya kepada Ciyok Ciyolan. Enuh lencana apa yang ada di tangan manusia sesuah itu? Tentunya sebuah lencana yang dapat membenperintah kepada Hui Hang Isu, sahut gadis itu lirih. Hui Hang Isu termanggu-manggu sesaat. Bagaimana lencana Klang Bun Jin Ciyong Lempai bisa berada di tanganmu tanyanya? Bukankah dengan lencana ini Heng Teh dapat memberi perintah kepada Toh Heng Suo ya ihu tertawa lebar? Terlebih dahulu Pinto ingin mengetahui dari mana kau mendapatkan lencana tersebut tanya Hui Hang Isu. Suo ya ihu mendengus dingin wajahnya tidak menunjukkan perasaan apapun. Heng Teh mendengar bahwa Tiong Lempai mempunyai lencana sebagai tanda bagi para ketuanya siapapun yang melihat lencana ini, seperti bertemu dengan Klang Bun Jin-nya sendiri entah benar tidak berita tersebut. Hui Hang Isu tentu saja tidak dapat mungkir. Tidak salah sahutnya Suo ya ihu tertawa sinis kalau memang demikian Toh Heng tidak perlu menanyakan lagi dari mana Heng Teh mendapatkan lencana Giyok ini katanya. Hui Hang Isu tidak dapat berkata apa-apa. Lencana Klang Bun Jin-nya ada di sini berarti Toh Heng sedang berhadapan dengan ketuamu sendiri. Heng Lai mementahkan engkau bertarung dengan Sao Cheng Chu apakah kau berani tidak menuruti perintah ini tanya Suo ya ihu ketus. Hui Hang Isu menjadi serba salah. Wajah Suo ya ihu berubah keren lemcana di tangannya diangkat tinggi-tinggi. Liok Hui Peng Nyalimu sungguh besar apakah kau sengaja meremahkan lencana ketuamu sendiri perlu diketahui bahwa dengan meremahkan lencana tersebut, sama saja dengan menghina ketuanya sendiri. Hui Hang Isu bingung sekali. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Rintro. Titik. Tepat pada saat itu terdengar seruan Cetok Ciuan. Wok Totiang, kau jangan tertipu. Suo ya ihu menolahkan kepalanya. Bocah Busuk, kau berani banyak mulut bentaknya. Ciuok Ciu Lan mencibirkan bibirnya. Mengapa aku tidak boleh bicara? Hektometer, Bocah Busuk apakah ibumu Tarnia bukan seorang bocah busuk yang tumbuh besar menjadi perempuan busuk. Hawa pembunuhan terlihat di mati Suo ya ihu namun sebentar saja dia sudah tenang kembali. Kalau kau berani melawan lohu, jangan salahkan kalau kau tidak dapat keluar dari tempat ini, katanya datar. Kau tidak usah sesumbar, kalau aku takut urusan, tentu tidak akan berkelana di dunia kangong, sahut Ciuok Ciu Lan Sinis. Bagus sahut Suo ya ihu sambil menolahkan kepalanya kembali. Liok Hwipeng, apakah kau sudah mempertimbangkan baik-baik? Liok Totiang, apakah kau mengira bahwa lencana yang ada di tangannya itu asli teriak Ciuok Ciu Lan tak mau kalah gertak? Hawa amarah semakin terlihat di mati Suo ya ihu. Ini adalah lencana Ciong Lempai, bagaimana bisa palsu katanya. Kau menyamar sebagai Song Lo Ya Chu, kalau bukan aku yang membongkar ke dokmu, mereka sampai saat ini pasti mengira kau adalah orang tua itu pihak kalian juga memalsukan tulisan tangan Song Lo Ya Chu, sampai Song Sao Cheng Chu dan Ciek Cong Koan sendiri tidak dapat membedakannya. Komplotan pemalsu seperti kalian apapun sanggup dilakukan. Mungkinkah temcana Ciong Lempai itu asli sahut Ciuok Ciu Lan dengan berani? Dengan ucapanmu itu saja, kau sudah pantas mati kata Suo ya ihu. Hui Hang I Su tertawa terbahak-bahak. Manusia jahat, kau berani mempermainkan Liok Toya bentaknya terdengar suara gemerincing yang disusul sinar berkilauan. Pedang panjang telah terhunus dari sarungnya. Begitu digerakan, segera meluncur ke arah talapak tangan Suo ya ihu yang sedang menggenggam lencana itu. Pergelangan tangan Suo ya ihu ditarik ke belakang, lencana itu dimasukkan kembali ke balik bajunya. Liok Hui Peng, ingat. Menghina lencana ketua, hukumannya adalah mati dengan lima tusukan pedangi teriaknya. Bagus sekali. Liok Toya akan menunjukkan lebih dahulu bagaimana kelima tusukan pedang tersebut bentak Hui Hu Isu. Ciong Lam Kiam Hoat sangat terkenal di dunia. Bulim. Sebagai tokoh tingkat tinggi partai itu, tentunya ilmu Hui Hang I Su sangat hebat. Gerakan tubuhnya memutar di udara, membuat metu berkunang-kunang. Rupanya ilmu yang istimewa inilah yang membuat dirinya mendapat julukan Hui Hang I Su. Suo ya ihu mulai tampak kebingungan tapi seperti tadi juga dia tetap tidak berhasil menyentuh orang ini. Hui Hang I Su terpana. Terang-terangan pedangnya sudah sampai di depan dada Suo ya ihu. Entah bagaimana dia bisa melepaskan diri. Tepat pada saat itu, terlihat tirai penghubung kembali tersingkap. Seseorang dengan pakaian hitam dan bertubuh tinggi besar memasuki ruangan tersebut, melihat dari penampilannya ketika melangkah dengan dada membusung, dapat dipastikan yang datang ini bukan bubeng Xiaokat. Begitu masuk ke dalam ruangan, matanya segera menyapu para tamu yang nadir kemudian beralih ke arna pertempuran. Berhenti bentakannya ini bagaikan geledek yang menyambar gemanya memenuhi seluruh ruangan. Hui Hang I Su tidak tahu siapa orang itu. Kelima serangannya baru saja diselesaikan, pedangnya ditarik kembali. Suo ya ihu sendiri baru berhasil menyelinap dari balik sinar pedang Hui Hang I Su. Dia menarik napas panjang. Kedatangan Cao Heng sungguh tepat kalau saja tertambat beberapa saat. Paling tidak di tubuh Heng Teh terdapat lima tusukan pedang, katanya. Manusia berpakaian hitam yang baru masuk tadi adalah Hak Hou Xin Chao Kuang Tu. Dia tercetawa lebar. Suo Heng terlalu merendah, sahutnya. Sementara Hu, manusia berpakalan hijau dan supohin yang sedang bertarung sedang sampai pada puncaknya tiba-tiba terlihat bayangan tubuh berketebat, dengan cepat melesat lewat tirai penghubung dan pergi. Witing Sintiau terpesona. Gerakan apa yang digunakannya gumamnya seorang diri. Supohin telah bertarung sebanyak 300 jurus dengan manusia berpakaian hijau itu seluruh ilmu butong pai yang dikuasainya telah dikeluarkan, bukan saja dia tidak mampu menyentuh orang itu, bahkan tubuhnya sendiri sudah penuh euka bekas sayatan pedang lawan. Dan dia belum pernah dipermalukan seperti malam ini kamarahannya meluap dalam hati. Dia sampai tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Saat itu, dia melihat manusia berpakaian hijau itu melepaskan dirinya dan meninggalkan tempat itu. Setelah termangu-mangu sesaat. Manusia jahat, kau hendak lari kemana bentaknya. Tubuhnya segera melesat dengan maksud mengejar. Berhenti bentak Hek Housin, telapak tangannya dihantemkan ke depan julukannya adalah Hek Housin, serangannya ini tidak kalah dari sokot harimau. Suara telapak tangannya membuat ruangan itu seperti bergetar. Supohin tidak tehu siapa orang itu untung saja dia tidak menganggap remeh. Tubuhnya berkelit kebuakan dengan susah payah dia berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut. Dia menenangkan hatinya sesaat pedangnya ditudingkan ke depan matanya menatap Cao Kuang Tu dengan seksama. Siapa kau? Berani-beranian membokong aku, tanyanya. Hek Housin tertawa sinis. Siapa aku? Pulanglah ke Butong San dan tanyakan pada Giyok Chin Chu, dia tentu akan tahu. Sahutnya. Aku meminta kau mengatakannya sendiri pedang di tangannya digetarkan maksudnya ingin melindungi diri. Su Toheng adalah tokoh pentem di Butong Pai, mengapa begitu cepat marah? Kedatangan Cao Heng bukan untuk bergebrak dengan mutu kasuwaya ihu. Apa maksudnya datang ke tempat ini tanya Supohin ketus. Hek Housin mendongakan wajahnya dengan angkuh. Dia tidak melihat ke arah Su Po Hektometar sekilas pun. Kaum Keroco tidak tahu apa-apa buat apa kau ladeni dia katanya. Apakah kau kira pedang pusak aku kurang tajam bentak Supohin marah? Witing Sintiawa segera menghampin dan membujuknya. Su Toheng harap tenangkan hati biar kita dengar dulu maksud kedatangannya. Omitohut sambung bucu Tai Susamhil merangkapkan kedua tangannya apa yang dikatakan Beng Heng memang benar apa? Jelas soal kecil tidak dapat dipadamkan. Maka akan terjadi urusan yang besar. Biar kita dengar dulu kata-kata Cao Laosho baru kita ambil keputusan, katanya. Karena memandang wajah keduarkannya, Supohin menyarungkan kembali pedangnya dengan tampang enggan. Ciek Ban Ching mengerling ke arah Hak Housin sekilas. Tadi Su Laosho mengatakan bahwa orang yang mengantarkan surat sebentar lagi akan tiba. Orang yang mengantarkan surat ini, kemukman besar adalah Cao Laosho. Hak Housin membalikan tubuh dan menjura dengan membungkukan badannya. Sudah lama tidak bertemu dengan Ciek Heng, katanya. Sudah lama tidak bertemu, Cao Laosho, nama Cao Iaokho menggetarkan dunia Kangou berkumandang sampai selatan dan utara. Selamanya tidak tunduk di bawah perintah siapa saja bagaimana tiba-tiba bisa menemukan seorang majikan tahiyah Ciek Ban Ching sambil Bails menjura. Ha, ha ha, Hak Housin tertawa terbahak-bahak, 30 tahun yang lalu, Ciek Taoko sudah mendapat culukan Kim Kasin. Kebesaran nama Ciek Laoko tidak di bawah Hengte bukankah sekarang juga menia di Congkan DLTI on Hwa Seng Cheng sindirnya tajam. Majikan yang Hengte ikuti adalah Beng Cu yang disegani oleh para partai besar, juga. Disebut Bulim To'alo. Hengte dapat melayani majikan Tianhua San Cheng, merupakan reszeki besar, sahut Ciek Ban Ching. Betul kata Hek Housin sambil membelai jemgotnya tanpa kayu yang bagus, tidak akan terbangun rumah yang kokoh majikan yang nikuti Hengte dan Ciek Laoko, tentunya tokoh besar yang menggetarkan dunia Bulim. Maliwi Ting Sintia watar-getar. Mendengar nada suaranya, kemungkinan besar ada sekomplotan rahasia yang akan mengacau dunia Kangau tidak lama lagi, pikirnya dalam hati begitu ingatan itu melintas di benaknya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengajukan pertanyaan. Siapakah majikan Cao Laoko? Bolehkan kami mengetahuinya. Untuk sementara ini, majikan Hengte belum mau membuka identitasnya dengan demikian, Hengte juga tidak berani menjelaskan, sahut Hek Housin. Majikan Cao Laosicu memasukkan tulisan tangan Beng Cu dan mengundang Pincheng, sekalian kemen, tentunya mengandung maksud tertentu. Tadi Su Laosicu pernah mengatakan bahwa orang yang mengantarkan surat akan segera tiba seandainya Cao Laosicu adalah pengantar surat itu, Pincheng sekalian sedang menunggu kabar yang dibawa, kata Bucu Taisu. Hek Housin tertawa lebar. Perkataan Taisu memang tidak salah. Kedatangan Hengte adalah mendapat perintah dan majikan untuk mengantarkan surat D mengeluarkan beberapa surat undangan bersampul merah dan dibagi-bagikannya kepada Bucu Taisu dari Xiaolim Si Hui Hang Isu dari Dang Lampai Kan Sitong dari Pat Kua Bun, Witing Sin Tiawa Beng Tajin dan Liu Hak Bun, Ye Uliong Kiam Kek Su Pohin dari Butong Pai, dan Song Bun Chun. Bucu Taisu menerima surat tersebut dan menarik sebuah kertas undangan dan datamnya. Di kertas itu tertulis. Yang terhormat Bucu Taisu dari Xiaolim Si, harap pada bulan 1 yang akan datang, tanggal 8, berkunjung ke Cepotan Goan di Oeyesan di bagian bawahnya tidak tertulis nama pengin, hanya sebuah cap kecil berwarna emas yang agak pudar. Tentunya sudah lama tidak terpakai. Bucu Taisu mendengarkan wajahnya dalam surat yang diantarkan oleh Xiaolim Si Chu kepada Pin Cheng, tertulis agar pada bulan 1 tanggal 8 berkunjung ke Cepotan Goan di Oeyesan entah pertemuan apa yang diselenggarakan pertanyaan itu memang ada di benak semua tamu yang lain. Harap Bucu Taisu maafkan Heng Teh hanya bertindak sebagai pengantar kalau dalam surat memang tidak dinyatakan apa-apa, Heng Teh juga tidak dapat menjeiaskannya, sahut. Hek Hau Sin dia segera merangkapkan kedua belah kepalanya dan menjura. Surat sudah Heng Teh antarkan, sekarang Heng Teh mohon diri dia menoleh kepada Suo Yei Hu Suo Heng tampaknya juga sudah harus pergi. Long San It Pei Suo Yei Hu segera menganggukan kepalanya berkali-kali. Betul, betul Heng Teh juga ingin mohon diri katanya. Tunggu sebentar di seru Song Bun Chun. Dia lalu menghampiri Suo Yei Hu. Manusia si Suo, di mana kalian menawan dahutanyanya ketus. Hek Hau Sin menjura dalam-dalam. Sao Cheng Chu tidak usah khawatir. Sung Loh Yei Hu sekarang berada di kediaman Mei Ikan kami sebagai tamu. Bulan 1 di Cepotan Goan, Leng Chun akan hadir. Di sana kalian bisa bertemu, katanya. Aku ingin kalian mengantarkan aku sekarang juga sahut Song Bun Chun. Tanpa pesan dan majikan Heng Teh tidak berani mengambil keputusan kata Hek Hau Sin. Kalau begitu, lebih baik kau tinggal saja di sini sahut Sao Cheng Chu. Hek Hau Sin tertawa terbahak-bahak. Dengan mengandalkan kepandayan Sao Cheng Chu, rasanya masih belum sanggup menahan Heng Teh, katanya. Lebih baik Heng Teh jalan dulu tukas Long San It Pei sambil mengangkat bahunya dia bermaksud melangkah keluar. Apakah kau bisa pergi begitu saja bentak Ciek Ban Ching? Dia maju sahful langkah kelima jannya dikembangkan dan meluncur mencengkeram bahu Suo Yei Hu. Ciek Ban Ching adalah tokoh kelas tinggi dan engjau pun serangannya itu, tentu menggunakan jurus andalan perguruan tersebut yang selama ini telah diakui kehebatannya. Di dunia Kangau gerakannya memiliki semian kali perubahan meski bagaimana kau menangkis atau menghindar, tetap sulit melepaskan diri dan cakar mautnya itu. Siapa sangka ketika kelima jarinya hampir mencapai bahu Suo Yei Hu, tiba-tiba nulutnya mengeluarkan seruan terkejut. Tubuhnya yang tinggi besar jatuh lunglah di atas tanah seketika. Tempat di mana Su Pohin berdirje tidak jauh dan pintu dia tidak sempat menghunus pedangnya. Tangan kanannya berputar, telapak tangan dikembangkan menyerang ke arah Suo Yei Hu. Mengapa Su To Heng juga ingin menyulitkan Heng Teh tanyanya sambil tertawa getir? Tangannya diangkat dan menyambut telapak Su Pohin dia menolahkan kepalanya. Dan berseru Cao Heng, kau boleh jayan lebih dahulu. Hei Hu Sin tertawa lebar. Baik, baik kau tentunya takut kalau aku tidak dapat menahan diri dan menerjang mereka sahutnya dia langsung melangkah mendekati pintu keluar. Pedang Song Bun Chun menghadang jalannya. Sebelum memben penjelasan tentang Chia Hu, jangan harap pergi begitu saja katanya ketus. Cao Cheng Chu, ada apa-apa kita rundingkan baik-baik. Sahut Suo Yei Hu panik kedua jari tangannya menjepit pedang Song Bun Chun secepat tilat. Witing Sin Tiau berdiri dekat Su Pohin. Dia melihat rekannya itu menghantamkan telapak tangannya kepada Suo Yei Hu setelah itu tidak bergerak sama sekali. Hatinya merasa heran. Su Tau Heng, apa yang terjadi serunya? Su Pohin tetap berdiri terpaku dia bahkan tidak menyaut. Tiba-tiba Suo Yei Hu tertawa terkekeh-kekeh. Menjawab pertanyaan Beng T. Hia? Kemungkinan besar karena kurang hati-hati Heng T. telah menotok jayan darah Su T. Hia, sahutnya sinis. Witing Sin Tiau mendengus dingin dan metancarkan telapak tangannya ke arah Su Pohin dengan maksud membebaskan tutokannya. Namun beskanya itu tetap tidak bergeming sama sekali. Hanya matanya saja yang melirik ke arahnya di wajahnya terlihat penderitaan. Hatinya tercekat dia menoleh lagi kepada Ciek Ban Ching yang terkulai di tanah Congkoan itu juga sama saja tidak bergerak sama sekali. Dari saat itu Song Bun Chun juga sedang berusaha membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Bucu Tai Su menghampin pemuda itu. Sao Cheng Chu, harap jangan dicoba lagi. Tampaknya Ciek Lao Si Chu terkena totokan khusus yang disebut Lotao Chiu Hoat. Tidak dapat dibebaskan dengan kera biasa, katanya. Apakah Tai Su bisa membebaskannya tanya Song Bun Chun? Bucu Tai Su menggelengkan kepalanya. Pincheng juga hanya menduga saja. Hoktao Chiu Hoat adalah semacam ilmu totokan aneh dan aliran sesat. Tentu saja Pincheng tidak mengerti kera membebaskannya. Liting Sin Tiau menghampiri Suwaya Ihu. Manusia siswa ilmu apa yang kau gunakan untuk menotok mereka bentaknya keras. Suwaya Ihu mundur satu langkah apa yang dikatakan Tai Su memang benar ilmu yang Heng Teh gunakan adalah Hoktao Chiu Hoat sahutnya. Hui Hang Isu mendengus dingin apakah kau kira tidak ada yang dapat membebaskan totokan Hoktao Chiu Hoatmu. Ilmu itu memang tidak istimewa tetapi setiap partai mempunyai ilmu khususnya masing-masing. Heng Teh rasa tidak begitu mudah membebaskannya dari totokan tersebut. Kalau tidak percaya silahkan mencoba, sahut Suwaya Ihu. Pinto ingin menotok kelima jalan darah pentingmu, coba lihat apa yang akan kau lakukan kata Hui Hang Isu Ketus. Kalau begitu, terpaksa kita tukar satu nyawa Heng Teh dengan nyawa mereka berdua, sahut Suwaya Ihu tertawa getir. Maksud Suwalao Chiu kalau membebaskan totokan mereka Hams dengan syarat tertentu tanya Bucu Tai Su. Perkataan Taisu terlalu diberat-beratkan apabila Heng Teh ingin membebaskan totokan mereka berdua, sama sekali tidak ada syarat apa-apa hanya sepatah kata dari Taisu saja, sahut Suwaya Ihu tenang. Apa yang harus Pin Cheng katakan kepada si Chiu tanya Bucu Taisu? Surat undangan yang diantarkan oleh kau kuang tu sudah kalian tefima, kaya Suwaya Ihu. Tentu saja sudah kami terima, apakah kalian akan memenuhi perjanjian itu tanya Suwaya Ihu. Di dalam surat undangan terteras tempelemas milik Beng Cu entah palsu tidaknya delapan partai besar sudah menerima undangan tersebut sampal saatnya tentu akan hadir, sahut Bucu Taisu. Suwaya Ihu menarik nafas panjang benar sekali Song Loh Yacu adalah tamu undangan majikan kami dapat dipastikan sampai waktunya, Song Loh Yacu juga akan hadir di tempat itu dan bertemu dengan kalian Heng Teh menyamar sebagai orang tua itu adalah karena menemah perintah dari majikan. Rasanya tidak perlu menahan Heng Teh di sini lagi. Witing Sin Tiaw mendengus dingin kau ingin Bucu Taisu mengawalkan kau pergi dan tempat ini. Betul. Bucu Taisu adalah orang yang menbadat dengan lafar belakang Xiaolim si dia semakin dihormati perkataannya bagaikan sebongkah emas asalkan Bucu Taisu mengawalkan Heng Teh akan membebaskan totokan kedua orang itu, sahut Suwaya Ihu. Bucu Taisu mengedarkan pandangannya kepada setiap orang. Bagaimana pendapat para Toheng tanyanya? Totokan yang terdapat pada tubuh Su Tai Hiap dan Ciek Cong Koan sangat berbahaya, bila dalam kurun waktu 12 kentungan masih befung dibebaskan, kalau tidak mati, pas akan cacat seumur hidup, tukas Woye Ihu. Ciyok Dulan mendekati Yok Sao Chun dan berbisik. Yok Toa Ko kita tidak mempunyai undangan cepotan Goan, bagaimana kalai kita minta dua lembar darinya? Undangan itu khusus disebarkan untuk delapan partai besar kita toh bukan termasuk golongan itu, sahut Yok Sao Chun. Tidakkah kau dengar capa yang dikatakan Long Sanit Pai tadi? Sung Loh Ya Chu juga akan hadir dalam pertemuan itu. Kau tentu harus pergi, baru dapat bertenu dengannya berkata sampai di situ, dia tidak menunggu Yok Sao Chun menyahut dia segera bertenak lanteng Hei, Suo Ye Ihu kami tidak mempunyai undangan cepotan Goan. Bagaimana kalau kau membengkan dua lembar kepada kami? Undangan tersebut hanya disebarkan berdasarkan keputusan majikan kami lagi pula. Kalian sudah melihat sendih bahwa yang mengantarkan undangan itu ada Yah Kau Kuang Tu. Heng Teh tentu tidak dapat berbuat apa-apa kalau nama Leong Wee tidak tercantum di dalamnya, sahut Suo Ye Ihu. Kalau begitu, kami juga tidak setuju kau meninggalkan tempat ini kata Chok Chiu Lan. Heng Teh mempunyai nyawa Sotai Hiap dan Chiek Chong Kean sebagai jaminan kalian setuju atau tidak, sama sekali bukan persoalan, sahut Suo Ye Ihu. Chok Chiu Lan mendengu sambil mengejek. Hektometer. Kau anggap kami tidak sanggup, menyikusmu sindirnya ketus dia menolehkan kebayanya kepada Yok Sao Chun. Yok To Ako, dekati orang itu agar matanya terbuka ringkus dia dengan satu jurus nanti setelah dia melepaskan Totokan Sotu Tiang dan Chiek Chong Kean kita baru menunggunya di depan pintu, katanya. Yok Sao Chun masih tidak mengerti. Chok Chiu Lan Kesai melihatnya. Yok To Ako, cepat kesana serunya sekali lagi. Suo Ye Ihu melirik Yok Sao Chun sekilas. Kalau Yok Sao Lap dapat meringkus Heng Te dalam satu jurus. Rasanya aku masih kurang percaya, tentu saja dia tidak percaya. Sedangkan tokoh kelas satu dari Eng Jiao pun seperti Chiek Ban Ching saja tidak dipandangnya sebelah mata, apalagi seorang bocah kemarin sore yang masih bauir susu ibunya. Kalau Yok To Ako sampai menggunakan dua jurus, anggaplah kami kalah kami akan segera meninggalkan tempat ini, kata Chok Chiu Lan. Suo Ye Ihu tersenyum tipis. Seandainya Yok Sao Lap dapat meringkus Heng Te dalam satu jurus Heng Te akan mencari Akai untuk mengundang kalian ke Cepotan Goan, sahutnya. Jangan sampai kau ingkar janji, kata Chok Chiu Lan. Apa yang Heng Te katakan, selamanya tidak pernah ditarik kembali. Yok To Ako, cepat ke sana tenak Chok Chiu Lan. Yok Sao Chun akhirnya menuruti permintaan Chok Chiu Lan. Kalau Chai He dapat mengkusmu dalam satu jurus berarti sudah masuk hitungan tanyanya. Tidak salah, sahut Suo Ye Ihu. Apakah kau sudah siap tanya Yok Sao Chun kembali? Yok Sao Lap boleh turun tangan sekarang, sahut Suo Ye Ihu. Tangan kanan Yok Sao Chun terjulur ke depan sekali gerak, pergelangan tangan Suo Ye Ihu telah tercengkeram olehnya. Bukankah Chai He sudah berhasil meringkusmu katanya? Mimpi pun Suo Ye Ihu tidak pernah mengira kalau tanpa disadan tagi, dirinya dapat dicengkeram begitu mudah oleh Yok Sao Chun. Dan hatnya tercekat dia mengerahkan tenaganya untuk memerontak dia sama sekali tidak menyangka kalau disitulah letak keistimewaan ilmu Yok Sao Chun. Begitu tangannya menarik, Yok Sao Chun segera memuntir dan membantingnya terpental sampai jauh. Suo Ye Ihu merasa tulang di tubuhnya ngilu semua dengan susah payah, dia bangkit berdiri di wajahnya masih tersirat rasa kurang percaya. Yok Sao Hiap, jurus ini memang hebat sekali. Tapi Heng Teh masih ingin mencoba sekali lagi. Kecuali Song Bun Chun yang memang sudah tahu, siapapun yang ada di ruangan itu adalah tokoh tingkat tinggi, tapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Yok Sao Chun melakukan gerakannya. Tentu mereka pun kurang percaya, mereka menduga hal itu adalah kebetulan karena perhatian Suo Ye Ihu sedang terpecah, maka dia baru berhasil meringkusnya dalam satu jurus. Apakah kau hendak mengingkan janji tariak Chiok Chiulan? Apalah yang Heng Teh janjikan, tentu akan ditepati tapi perasaan Heng Teh masih belum puas, sengaja meminta Aaran dan Yok Sao Hiap sekali lagi, sahut Suo Ye Ihu dengan metemendelik. Yok to aku, kita toh mengharapkan dua lembar undangan darinya. Biarlah terdiam mencoba sekali lagi, kata Chiok Chiulan. Baik, bersiaplah seru Yok Sao Chun. Sekali ini Suo Ye Ihu sudah mempersiapkan diri dengan baik dia menganggukan kepalanya dua kali. Silahkan sahutnya. Baru saja perkataannya selesai, dia merasa pergetangan tangannya menia dikencang sekali lagi. Yok Sao Chun berhasil mengkus pergelangan tangannya dan membantingnya terpental sampai jauh. Suo Ye Ihu tidak melihat apa yang diakukan oleh Yok Sao Chun, tahu-tahu tubuhnya sudah terpelanting jatuh di atas tanah dia bergegas bangkit kembali di tepuk-tepuknya debu yang menempel di baju matanya bersinar tajam. Mulutnya memperdengarkan suara tertawa terkekeh-kekeh gerakan tangan yang bagus. Ternyata Yok Sao Hiap memiliki ilmu yang mengejutkan tidak perlu hengte mencari jalan, majikan kami pasti senang menyambut kedatangan kalian. Dua kali Yok Sao Chun menggunakan gerakan ajaib dan membanting longsanit peiswa Ye Ihu. Mucu Tai Su, Hui Hang Isu dan yang lainnya memandang dengan wajah terpesona mereka mendengar pemuda itu mengakui bahwa Suhunya bernama Bubeng Lo Jin. Di dunia bulim sama sekali belum pernah terdengar ada Ko Chiu bernama demikian. Kapan kau akan mengirimkan undangan itu tanya Chiu Chiu Lan. Harap Leong Wi datang saja pada waktunya. Hengte akan menyambut di luar cepotan Goan, Sahut Suo Ye Ihu sambil tertawa kering. Terjemah kasih kalau begitu kata Chiu Chiu Lan. Kho Nyo tidak perlu sungkan Sahut Suo Ye Ihu tersipu dia menoleh kepada Bucu Tai Su bagaimana hasil perundingan Tai Su sekalian. Pin Cheng setuju, Sahut Bucu Tai Su. Tai Su menjamin hengte aman meninggalkan tempat ini, kata Suo Ye Ihu. Si Chiu tidak usah khawatir karena Pin Cheng sudah menyetujul, siapapun tidak akan menghalangi kepergian si Chiu Sahut Bucu Tai Su sambil merangkapkan kedua belah tangannya. Apalah yang dikatakan Tai Su, tentu hengte percaya penuh, kata Suo Ye Ihu tersenyum. Datar. Dia segera mendekati Su Pohin dan Ciek Ban Ching. Dia menepuk mereka mas-mas-mas satu kali dengan periahan, ternyata totokan mereka terbuka seketika. Su Pohin meraung keras pedangnya segera dihunus. Su Toheng harap jangan Sembrono Pin Cheng sudah setuju Suo Lao Si Chiu meninggalkan tempat ini biarlah dia pergi, kata Bucu Tai Su. Suo Ye Ihu menjura kepada setiap tamu yang hadir. Cui Tai Hiak hengte mohon diri dia segera membalikan tubuh dan meninggalkan tempat ini dengan langkah lebar. Suo Ye Ihu kali ini kami membiarkan hatimu senang seandainya kau bertemu lagi dengan Kong Chu, jangan harap kau dapat meloloskan diri tenak Song Bun Chun Lantang. Suo Ye Ihu sudah sampai di pintu penghubung dia menolahkan kepalanya urusan nanti, Kelak kita bicarakan lagi sahutnya suaranya perlahan-lahan menghilang seiring orangnya. Seng Bun Chun menggertakan gerahamnya. Manusia. Titik. Orang ini sangat pandai menutup diri menurut penglihatan Pin Cheng, ilmunya lebih tinggi dan yang ditunjukkannya tadi, tukas Bucu Tai Su. Apalah yang dikatakan Tai Su memang benar selama Imlong Sanit Peimera Jalala di daerah barat daya jarang sekali menginjak tanah Tionggoan. Ilmunya memang sangat tinggi menurut Pinto, gerakan dan serangan yang dilancarkannya sangat aneh kalau kita melawannya satu per satu, mungkin tidak dapat menahan dirinya kalau kita menghadapinya beramai-ramai, dia hanya seorang anak buah majikan mereka tindakan Tai Su melepaskan dirinya memang tepat katakan Si Tong. Majikannya menyembunyikan diri di belakang layar entah siapa dia. Sedangkan Kiaho Titik. Sao Cheng Chu tidak perlu cemas kalau dilihat dari keadaan Cao Kuang Tu dan Long Sanit Pei yang bersedia bertekuk lutut di bawah kakinya. Majikan ini tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mereka, Seng Lo Ya Chu memang ditawan oleh mereka, tapi kita diundang agar menghadiri pertemuan pada bulan 1 tanggal 8 meskipun ada maksud tertentu tapi mereka tidak akan berani membulkan kemarahan kaum bulim. Mereka hanya ingin menunjukkan kekuasaan dengan menawan Beng Chu menurut pendapat Pinto, tentu tidak akan terfadi apa-apa pada diri Leng Chun, kata Witing Sintiau. Apa yang dikatakan Beng Heng memang tidak salah tadi Suo Ye Ihu mengatakan. Bahwa Beng Chu sekarang menjadi tamu agung majikan mereka dan pasti akan nadir dalam pertemuan di Cepo Toan Goan tentunya dia tidak berdusa harap Sao Cheng Chu sabar sedikit apabila waktu perjanjian sudah sampai, kita pasti akan bertemu dengan Beng Chu. Nanti baru kita perhitungkan segalanya, Sahut Hwi Hang Ihu mendukung. Waktu antara pertemuan dengan sekarang masih ada 1 bulan lebih, sedangkan majikan mereka pandai menutupi diri. Bukan saja kita tidak tahu apa-apa tentang orang ini, Beng Chu pun berada di tangan mereka. Menurut Pinto, mereka pasti mempunyai rencana terselubung. Kita dan 8 partai besar harus mempersiapkan diri. Jangan sampai terperangkap dalam siasat keji musuh. Sambungkan si Tong. Pin Cheng mendapat perintah dari Chiang Bun Jin untuk datang ke Tian Hua San Cheng karena mendapat surat dan Beng Chu ternyata Beng Chu malah ditawan oleh komplotan penjahat. Mereka mengundang kita menghadiri pertemuan di Cepo Tan Goan bulan 1 tanggat 8 urusan ini besar sekali. Pin Cheng harus segera kembali ke Xiao Lim Xi dan melaporkan kejadian ini. Cui Toheng sekalian rasanya juga harus kembali ke tempat masing-masing dan mencintakan apa yang terjadi pada Chiang Bun Jin kalian. Tapi apa yang dikatakan kan Toheng tadi bahwa kita harus mempersiapkan diri benar sekati. Oleh karena itu, Pin Cheng mempunyai sedikit pikiran entah bagaimana pendapat Toheng sekalian kata Bucu Tai Su sambil merangkapkan serasang tangannya. Silahkan Tai Su kemukakan, sahut Witing Sin Tiao. Menurut pendapat Pin Cheng, pertemuan di Cepo Tan Goan pasti menyangkut Beng Chu dan 8, partai SR kita semua harus segera kembali dan meminta Chiang Bun Jin masing-masing. Kemudian kita harus menentukan suatu tempat sebelum bulan 1 tanggal 8, di mana kita bisa rundingkan persoalan ini, kata Bucu Tai Su. Apakah Tai Su sudah mempunyai rencana tertentu tanya Witing Sin Tiao. Harap Cui Toheng segera kembali ke tempat masing-masing perjalanan ada yang iauh juga ada yang dekat bahwa lagi tentu perlu waktu menurut Pin Cheng kita tetapkan jangka waktu 1 bulan, yaitu sekitar pertengahan bulan 12 harus sudah berkumpul kembalot, sahut Bucu Tai Su. Di mana tempatnya tanyakan si Toheng. Sute Pin Cheng, Tong Sit Cong tinggal di Lemning. Jaraknya dengan Oeyesan kira-kira 2 hari perjalanan lagi pula tempatnya juga tepat bagi Toheng sekalian apakah kalian setuju? Witing Sin Tiao tertawa lebar. Bagus sekali Tong Sit Cong Tong laoko dengan kita semua adalah kenalan lama. Membuat pertemuan di rumah keluarga Tong sesuai sekali siapapun tidak ada yang dirugikan, sahutnya. Baiklah kita tetapkan demikian saja kata Hui Hang I Su. Bucu Tai Su bangkit dari tempat duduknya. Kalau Cui sekalian sudah setuju, Pin Cheng ingin mohon diri sekarang, ujarnya. Hui Hang I Su mengikuti tindakannya. Pin Cheng juga ingin mohon diri katanya. Toh Tiang, Tai Su harap tunggu sebentar hidangan telah disediakan. Karena kejadian tadi kita semua jadi lupa men kita mengisi perut dulu setelah itu baru kembali ke tempat masing-masing toh belum terlambat, cegah Ciek Ban Ching. Pin Cheng rasa tidak perlu Beng Cu menghilang kompiotan penjahat membuat perjanjian dengan kita. Urusan ini besar sekali Pin Cheng ingin kembali ke Siauling si selekasnya, supaya dapat melaporkan kepada Ciek Ban Ching tidak dapat menunda lebih lama. Iagi Sao Cheng Chu harap jaga diri Pin Cheng mohon diri dia merangkapkan kedua tangannya dan menyebut nama Buddha, setelah itu meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar. Hui Hang I Su, Kan Si Long, Beng Tajin dan Su Pohin juga ingin cepat-cepat kembali ke partai masing-masing mereka menolak ajakan Ciek Ban Ching dengan halus dan mohon diri. Seng Bun Chun lalu bangkit dari kursinya dan menoleh kepada Yok Sao Chun dan Ciek Cililan. Yok Aheng dan Ciek Koui moharap tunggu di sini sebentar silahkan duduk Sa Aheng T ada sedikit urusan, sebentar akan kembali iagi, katanya. Yok Sao Chun mengiakan Song Bun Chun melangkah keluar untuk mengantarkan para tamu itu sampai halaman depan kemudian dia kembali lagi. Di ruangan kecil, sebelah luar kamar Song Lo Ya Chu sudah disiapkan berbagai hidangan di atas meja juga dinyalakan filin merah yang besar Yok Sao Chun dan Ciek Ciek Cieulan diajak Ciek Ban Ching duduk di ruang tamu tersebut. Seng Bun Chun masuk dengan tergesa-gesa. Yok Heng Ciek Koui mohon silahkan hidangan tentunya hampir dinggin di antara kita tidak usah banyak peradatan, kalian juga tidak perlu sungkan men-men. Ciek Cong Koan, kau juga ikut duduk, katanya. Mereka duduk berkeliling di samping meja sudah ada seorang gadis pelayan berpakaian hijau tangannya memegang sebuah teko perak dia menuangkan arak ke dalam cawan empat orang tersebut sesaat kemudian Ciek Ban Ching mengangkat cawannya. Yok Siang Kong, Ciek Koui mohon silahkan minum, katanya. Aku tidak bisa minum arak Ciek Cong Koan, kau minum saja dengan Yok Sao Chun, sahut Ciek Cieulan. Ciek Ban Ching juga tidak memaksa dia menyodorkan cawan sebagai penghormatan, kemudian Yok Sao Chun fuga menyodorkan kepada Song Bun Chun mereka menikmati hidangan sambil berbincang-bincang. Yok Siang Kong, Ciek Koui mohon, apa pendapat kalian tentang kejadian tadi tanya Ciek Ban Ching? Ciek Hei baru pertama kali berkelana di dunia kangau. Hanya saja Ciek Hei menduga bahwa komplotan penjahat itu sudah mempunyai rencana yang keji. Mereka tampaknya ingin mengacaukan dunia bulim kemungkinan besar. Tidak lama lagi dunia bulim akan mengalami perubahan yang hebat, tapi Ciek Hei belum dapat memastikan mohon petunjuk dan Ciek Cong Koan, sahut Yok Sao Chun. Yok Siang Kong terlalu sungkan kata Ciek Ban Ching. Ucapan Yok Tau Ko sudah mempunyai rencana keji memang betul. Kalau ditinjau dari kejadian malam ini, Hek Housin dan Long Sanit Peisa seharusnya sutitmi lotoskan diri seandainya mereka tidak mempersiapkan matang-matang sebelumnya, mungkinkah mereka dapat keluar dari Tian Hua San Cheng dengan begitu mudah tukas Ciek Cieulan? Sengbun Cun terpana. Apakah ada sesuatu yang menjadi pikiran Ciek Kou Nyo tanyanya? Tentu saja surat undangan Cepotan Goan kalau tidak ada surat tersebut dan menghilangnya Song Loya E.U, apakah Bu Chu Tai Su sekalian mau meiepaskan Su Woye I.H.U begitu saja? Justru dengan menghilangnya Song Joya Chu dan surat undangan Cepotan Goan yang waktunya tidak lama lagi, mereka harus segera kembali ke partai masing-masing untuk melaporkan kejadian ini. Ini tentunya butuh waktu yang tidak sedikit untuk pulang pergi mana sempat lagi mereka menghiraukan urusan kecil yang lain kata Ciek Cieulan. Ciek Ban Ching menganggukan kepalanya berkali-kali mendengar keterangan gadis itu. Ciek Kou Nyo sungguh teliti. Apa yang dikatakan memang tidak salah. Ciek Cong Koan terlalu memandang tinggi diriku apakah Ciek Cong Koan punya rencana lain? Tanya Ciek Cieulan. Ciek Ban Ching terpana. Bagaimana Ciek Kou Nyo tahu kalau Lao Siu sudah mempunyai rencana tertentu? Ciek Cieulan tersenyum manis. Sung Loya Chu ditawan orang jahat perasaan Sau Ceng Chu dan Ciek Cong Koan tentu sedang gundah. Mana mungkin bisa menikmati arak seperti sekarang? Tentunya sudah. Mempunyai rencana tertentu atau menunggu kabar dad seseorang, sahutnya. Ciek Ban Ching menarik nafas perlahan-lahan. Ciek Kou Nyo sangat cerdas, dapat menduga kejadian seperti Dewi Lao Siu memang mempunyai sedikit rencana, katanya. Ciek Hu ditawan oleh komplotan penjahat hati Heng T. Kalut sekali. Setelah bertemu dengan tokoh dari delapan partai besar, juga tidak menghasilkan apa-apa. Setiap persoalan harus memta petunjuk orang lain tapi rasanya sulit membuka mulut untuk memohon bantuan Yoh Heng lanjut Song Bun Chun. Yoh Sao Chun mengerti apa yang dimaksudkannya. Keadaan Song Loya Chu sekarang sangat merbahayakan. Menolong orang seperti memadamkan api. Kalau tenaga Ciek Heng memang diperlukan, silahkan Song Heng katakan saja meskipun gunung pisau lautan golok, Ciek Heng tidak akan menolak. Seng Bun Chun sangat terharu mendengar ucapan Yoh Sao Chun. Maksud hati Yoh Heng mulia sekali. Ten malah hormat Heng T, katanya sambil berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Yoh Sao Chun menggeser dengan tergopoh-gopoh. Song Heng jangan begitu entah bagaimana rencana Song Heng, katakan saja agar Ciek Heng mengerti, sahutnya kelabakan. Sekarang masih terlalu pagi untuk dibicarakan Yoh Siang Kong, Ciek Ko Niyo, silahkan dahar dulu inanti baru kita bicarakan lagi, tukas Ciek Ban Ching. Yoh Sao Chun memandangnya dengan heran dia merasa perkataan Ciek Ban Ching itu seperti setengah-setengah. Hatinya menjadi penasaran, baru saja dia ingin bertanya, C.T.O. Keciulan mencondongkan kepalanya ke dekat telinga pemuda itu dan berbisik. Ciek Chong Kuan takut kalau dinding ini bertelenggakau tidak usah banyak tanya lagi. Yoh Sao Chun mengedarkan pandangannya di dalam ruangan itu hanya terdapat gadis pelayan itu saja diam-diam hatinya berpikir tampaknya Ciek Chong Kuan tidak dapat mempercayai siapapun dalam tian huasan Ceng ini. Ciek Ban Ching meneguk beberapa cawan arak tiba-tiba dia tertawa-tawa. Harap Yoh Siang Kong ketahui, Lao Siu sudah tahu tempat pertemuan komplotan penjahat itu. Tentunya Lao Ceng Chu juga ada di tempat itu. Katanya menjelaskan. Oh, Yoh Sao Chun terpana. Sekarang waktu masih terlatu pagi, biar kita makan mom sampai puas dulu. Lanjut, Ciek Ban Ching. Kapan Ciek Chong Kuan bermaksud mulai bergerak? Satu tanya Yoh Sao Chun. Di sini tidak ada orang luar. Bolehlah Lao Siu katakan rencana Lao Siu. Kita mulai bergerak pada kentungan kedua komptotan itu tentu tidak akan menduga lebih bagus lagi kalau kita bikin mereka kocar-kacir. Dia meneguk kembali araknya setelah itu menoteh kepada pelayan yang berdiri di samping. Chun Bewe tuangkan arak lagi perintahnya. Pelayan baju hijau itu mengiakan dengan teko perak di tangan. Dia menuangkan arak bagi Yoh Sao Chun, kemudian ke cawan Ciek Ban Ching. Tidak ada sisa lagi untuk Song Bun Chun. Biar budak mengambilnya lagi di bagian dapur, katanya dengan tubuh membungku. Ciek Ban Ching mengibaskan tangannya. Cepat ambil perintahnya. Gadis pelayan mengiakan sekali lagi dengan teko perak di tangan, dia mengundurkan diri. Ciek Ban Ching menunggu sampal gadis itu pergi. Dia segera berdiri dan mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, terlihat laki-laki itu masuk kembali dengan iangkah lebar. Dia duduk di tempatnya semula Song Bun Chun menatap ke arahnya. Ciek Ban Ching menganggukan kepalanya perlahan dalam pandangan Yoh Sao Chun. Mereka seakan sedang mengisyarakan sesuatu. Diam-diam dia berpikir, tampaknya ada sesuatu YNG disembunyikan oleh mereka berdua. Gadis pelayan itu masuk kembali dengan teko berisi arak di tangan. Dia mengisi ketiga cawan Yoh Sao Chun, Ciek Ban Ching dan Song Bun Chun sampai penuh kemudian berdiri lai di samping. Tiba-tiba pandangan Ciek Ban Ching menatap tajam kepadanya. Chun Bwe, sudah berapa lama kau datang ke Tian Hua San Cheng? Tanya laki-laki itu dengan ada menyelidik. Budak sudah hampir dua tahun di sini, sahutnya lirih. Oh, tangan Ciek Ban Ching mengelus-elus jenggotnya. Siapa yang mengajak kau kemen tanyanya kembali? Coa Momo yang bekerja sebagai penyala api di dapur, sahutnya. Apakah kau pernah belajar membaca atau menulis tanya Ciek Chong Kuan sekali lagi? Buat apa Chong Kuan menanyakan hal ini? Gayanya dibuat seperti gadis yang kemalu-maluan. Kalau kau pernah sekolah, Lao Siung ada suatu urusan yang akan ditugaskan kepadamu, kata Ciek Ban Ching. Kepala Chun Bwe tetap tertunduk. Budak pernah sekolah beberapa tahun, sahutnya. Dia mengaku pernah sekolah beberapa tahun. Hal ini berarti dia bersedia melakukan tugas yang akan diberikan oleh Ciek Chong Kuan. Bagus sekali kata Ciek Ban Ching dia mengeluarkan selembar kertas dari balik saku bajunya. Kertas itu lusuh sekali tampaknya pernah diremas-remasnya menyodorkannya kehadapan Chun Bwe. Coba kau lihat, apa yang tertulis di dalamnya. Chun Bwe tidak menyambutnya. Dia memang tidak perlu melakukan hal itu, karena apa yang tertulis dalam kelas itu, dia sudah tahu apa sebabnya. Sebab, ketika dia melewati lorong panjang dengan tergesa-gesa, dia menulis beberapa huruf di atas kertas itu dan secara diam dia menyelipkannya ke tangan Song Ho Seng yang bertugas sebagai penjaga pintu. Dia yakin Song Ho Seng sudah berhasil dibeli olehnya, dengan demikian tidak mungkin dia berhianal pasti tindakannya sendiri yang menimbulkan kecurigaan Ciek Ban Ching. Pada saat itu, terlihat wajah Chun Bwe perlahan-lahan berubah. Dia mundur dua langkah Ciek Ban Ching segera bangkit dia tertawa terbahak-bahak. Budak kecil. Tadinya Lao Siu mengira kau hanya seorang pengirim berita, tidak disangka kau memang diutus ke Tian Hua San Cheng untuk menjadi pimpinan penyetunduk. Hampir saja Lao Siu salah lihat, katanya. Chun Bwe tertawa dingin. Bukankah sudah agak terlambat bahwa kau baru tahu sekarang sindirnya tajam matanya mendulik, badannya dibusungkan tidak ada kesan takut sama sekali pada wajahnya.